Hai, halo sahabat Goda Gado, senang sekali saya bisa kembali hadir menemani sahabat di kesempatan kali ini. Ya, sahabat Goda Gado, tentunya dengan senang hati saya berbagi tentang apapun yang saya ketahui. Ya, baik sahabat Goda Gado, kali ini saya punya resep yang memang resep ini juga banyak disuka. Nah, kebetulan nih saya jualan waktu itu cuma untuk saat ini pakem ya, terkena imbas kopi itu. Oh my God. Ya, sahabat Goda Gado, tahu ciring salju? Enggak, tahu aku? Ya, ya, sahabat Goda Gado Channel. Nah, kali ini saya sukukan resep membuat ciring salju. Oh ya, ngomong-ngomong tentang ciring salju nih sahabat. Katanya, Isnu sama Jessica Jin, brother sister, yang penyapa doyan sama ciring salju sahabat. Kalau tahu sahabat juga suka dengan ciring salju. So, itu tandanya satu server. Bayang, secara gitu loh, mereka kan sedemannya main game. Seorang gamer, pasti cemal-cemil, cemal-cemil gitu kan. Nah, mereka pikir, ini sedap untuk disantap, dikala mereka ngegim. Begitu ceritanya. Tapi, jangan-jangan mereka berdua memang penyuka kuliner tradisional juga. Jangan-jangan cemal, dia demen. Terus cilok, wah bumbu kacang, juga dia demen. Wah, seneng nih aku. So, yang mau samaan seperti Jess No Limit sama Jessica Jin, Ayo, kita bikin ciring salju. Sahabat, yang kita butuhkan adalah 125 gram tepung kanji, kemudian 1.4 sendok teh perica bubuk, 1.4 sendok teh garam, 1.4 sendok teh kalubububu, dan 1.4 sendok teh bawang putih bubuk. Tapi nih sahabat, ada satu tips. Kalau saja sahabat mau sedikit repot dengan mengupas lalu mengulet bawang putih Wow, tentu ini aromanya akan lebih menggugah lagi Hmm, harumnya pakai kebangetan Lalu sahabat Goda Dadu Channel Kita juga butuh dua buah bawang daun Yang tentunya nanti kita potong atau kita cincang kasar ya Sahabat, pada saat kita membuat ciring salju Atau ciring crispy Tentunya ini berbeda dengan pada saat kita membuat ciring isi Ataupun ciring biasa Nah, biasanya perbedaan itu letaknya pada pembuatan Untuk membuat ciring salju, sahabat membutuhkan biang Nah, untuk membuat biang Dari 125 gram tadi, kita sisikan satu sendok Kemudian langsung masukkan saja ke telpon ya Lalu kemudian bubuhi 1,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh kaldu Lalu kemudian 1,4 sendok teh lada dan juga 1,4 sendok teh bawang putih bubuk Kemudian bubuhi air juga sebanyak 90 ml Nah, diaduk sampai akhirnya tercampur dan panaskan dengan menggunakan api sedang Dan jangan sampai berhenti mengaduk, sahabat Karena ini nanti gumpalannya nggak akan rata loh Ya, pipir kincilan Ya, nah pada saat matang Ini biasanya ditandai dengan warna kanji yang mengkilap, sahabat Nah, lalu sahabat angkat dan langsung tuangkan ke dalam tepung kanji yang tadi Tapi sahabat, setelah adonan biang tadi dituangkan ke dalam kanji Ini jangan sampai ditunda berlama-lama Apalagi ini tinggal botik dulu Ah, gimana nasibnya Ya, melainkan pada saat begitu dituangkan Lalu sahabat aduk-aduk biar tercampur Tapi karena panas nih Sebaiknya sahabat jangan menggunakan tangan langsung Tapi pergunakan juga spatula Nah, cukup diaduk tanpa harus ditekan-tekan Apalagi dibanting Oh no Ya, seperti itu sahabat Goda Goda Channel Dan kalau memang dirasa adonannya sudah mulai agak dingin nih Anget-anget gimana gitu Ya, baru deh sahabat campurkan denganan dengan menggunakan tangan Tapi sekali lagi nggak boleh ditekan ataupun diremas Jadi istilahnya cukup cekap di jembelan gitu kan Disuir-suir diambil sedikit Lalu dicampurkan lagi Suir-suir ambil lagi gitu kan Campurkan lagi Seperti itu sahabat Dan sekalian juga dibentuk Sesuai selera tentunya Bentuk dan ukuran ini Nggak ada patokan khusus ya Sesuai selera Baik sahabat Goda 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 Channel Itu tadi pembuatan ciring salju Nah, dan pada saat menggoreng Ini sebaiknya pergunakan minyak yang lumayan banyak Dimana minyak ini akan membantu mengembangkan Ya, mengembangkan aci atau tepung kanci tadi Terus juga pada saat menggoreng Sebaiknya pergunakan minyak yang panas Minyak yang panas juga nanti akan membuat si tekstur ciring Ini akan terasa lebih empuk Karena dia mengembang sahabat Terus dari segi tampilan Jelas dia lebih cantik Ya Walau mungkin nggak secantik saya Nah, sahabat Goda Goda Channel Pada saat ciring sudah digoreng Pertama ini dimasukkan ke dalam minyak panas Kemudian api kita kecilkan Jangan sampai terus dalam keadaan panas Nah, sahabat ini nanti akan membuat ciring gosong Ya Nah, pada saat ciring sudah mengembang Jadi untuk mempertahankan warna bentuk Sebaiknya dikecilkan dulu apinya Digoreng hingga matang Atau berwarna kuning kecoklatan Atau ini kembali lagi ke selera Ya kan, ada yang suka setengah matang loh Tapi kalau kita goreng sampai kering Sampai menguning Itu tekstur kriuknya Tekstur krispinya tuh akan lebih terasa lagi Sahabat Pokoknya nih Yang namanya ciring salju ini Top, markot top banget Asli Nggak pake bohong Berdasarkan testimoni banyak orang Ya, jangan khawatir Tentunya masih ada banyak resep-resep Yang bakal saya share untuk sahabat So, terima kasih atas kebersamaannya sahabat See you next time Bye-bye